Al-Fatihah 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 yang kedua yang ingin diperbaiki oleh Nabi kita, ahlak kepada umat manusia ini namanya uhwah persaudaraan seluruh umat manusia kalau umat manusia ini saling tolong menolong, saling menghargai baik, maka akan terjadi kebaikan bagi umat manusia dan hubungan kita kepada Allah harus baik hubungan kita kepada manusia baik sebab apa? Allah berfirman a'udzubillah dihinakan manusia itu kecuali dia bisa membina hubungan baik dengan Allah, bisa membina hubungan baik dengan manusia hubungan dengan Allah bertakwa kepadanya hubungan dengan manusia jaga persaudaraan baik yang sama umat Islam ataupun di luar Islam satu lagi, ahlak yang harus diperbaiki yaitu kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan selain manusia itu namanya rahmat, kasih sayang jadi ahlak kalau kita boleh bagi tiga yang ingin diperbaiki Nabi Muhammad ahlak kepada Allah takwa kepadanya ahlak pada manusia persaudaraan, ukwah ahlak kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan kasih sayang kepada mereka inilah kunci kenapa Islam menjadi rahmatan di alamin karena ahlak yang mulia mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlak yang mulia kita kalau bercermin apa yang kita baca sebagaimana Nabi kita mengatakan kalau engkau bercermin diberitakan beliau mengatakan baca Allahumma kamah hassan takhalqi mahasin huluki Ya Allah kau telah menciptakan aku sempurna berilah hamba ahlak yang mulia semoga kita menjadi hambanya yang punya ahlak yang mulia bisa bina hubungan baik dengan Allah dengan bertakwa kepadanya hubungan baik dengan manusia dan bisa dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapat islam rahmatan lil'alamin selamat menikmati selamat menikmati